Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel saya Guteng Oficial Oke teman-teman di video kesempatan kali ini Saya akan menggambarkan Skema yang boleh ya untuk PDC Soalnya banyak yang bertanya kepada saya Itu bang gimana sih cara membuatnya Atau skemanya kayak apa Nah oke teman-teman Tapi bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Karena subscribe itu gratis ya Supaya nanti Tidak ketinggalan Video terbaru dari channel saya Nah seperti itu Soalnya kita kalau memasang GDT Trapo seperti ini Untuk mendrive si mousepad Itu harus menggunakan totem ya Kalau kagak ada totem biasanya penyebabnya IC-nya ini panas ya Terima kasih mas afris lover Komen pertama siap Jadi banyak yang menanyakan ya kepada saya Itu cara merangkai totem pole Biasanya itu kendalanya pada setrum Cina ya Setrum puliwang atau MD itu yang menggunakan Totem yang biasanya ada Itu kerusakan PWM itu biasanya dari totem yang sering Saya jelaskan Tapi sebelum kita lanjut Siapkan kopi Biar lebih enak Sambil berbincang-bincang Sambil siapin roko Kita ngobrol Ini dari mana nih Saya lupa soalnya Oke jadi Kita langsung saja ya Ke gambarnya Cara Merangkai totem pole Jadi yang sering itu kita makanya Transistor BD 139 Sama BD 139 Ini NPN Sama BD Oh iya Mas Afrif Dari Malang Lupa soalnya Aduh Maaf Soalnya agak Rumit pikiran nih Aduh Itu Gimana tuh Gagal-gagal gimana tuh Primer Gulungan primernya gagal Itu gagal gimana tuh Sama BD 1 40 Ini P N P Ini harus Sepasang-sepasang ya Ini 2 2 piece Ini 2 piece ya Ini bahannya ini Bisa digunakan Transistor yang kecil-kecil Biasa A733 Atau yang mana Tapi yang lebih bagus Yang ini ya Lebih kuat ya Kalau jebol Juga yang sering jebol Totem Seperti ini nih ya Totem pole Itu biasanya Yang sering ya Ini 140 PNP Ini yang sering Shot ya Kita gambar Ini contoh ya Contoh Soalnya banyak yang bertanya sih Ini langsung saya buatin Ini misal gambar Pd ya Nah Trasistor Ini contoh ya Nah Kita gambar Seperti ini Nah Dan ini yang satunya Pasangannya Trafo 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 yang gak Cek Tengok Padahal itu Gampang loh Matchingnya Trafo 42 39 Itu Gampang Ini Trafo 39 Sampai ini 39 Ini 39 Ini 40 Atau 42 Saya lupa Intinya Perbedaannya Kayak gini Ini 39 Ini 40 Atau berapa Intinya Kayak gini Itu Gampang matching Trafo kecil Lebih sulit Matching rendahnya Sulit Jadi Teman-teman Saran saya Ini sekedar saran Dipakai Syukur Kalau Gak dipakai Gak apa Jadi Cara Merakit Pdc Itu bagi Yang pemula Kalau yang master Maka bisa nonton Buat apa Kan udah bisa Ini kan Kayak saya Yang Yang pemula Jadi Kita Merakit Pdc Itu Kita pelajari Dari PWM Nah Cara mempelajarinya Gimana bang Kita harus punya Alat ukur Apometer Seperti itu Cotek Nah Supaya Si output Ini Kita tahu Berapa Pol Pinjang Atau enggak Soalnya Kayak kita Itu Merakit Pdc Kan Asal Beli IC Gagak Yang Wori Misalnya Harga 5000 3500 Itu Otomatis Kualitas Itu Kagak Bagus Jadi Kita Gagak Tau Si output Itu Berapa Frekuensinya Itu Berapa Dan Datinya Itu Berapa Makanya Kita Perlu Yang Namanya Apometer Supaya Kita Tau Nah Kalau Otomatis Kalau PWM Ini Gagak Bener Pinjang Atau Enggak Tau Kita Diumpankan Ke Gate Mouspet Itu Kalau Dari Sini Gagak Bener Otomatis Yang Jadi Sasaran Bledos Atau Shot Si Mouspet Nah Jadi Fungsinya Kayak Itu Kita Bertahap Dari Sini Kita Ukur Frekuensinya Berapa Terus Kita Lanjut Ke Belajar Keterapu Jadi Kalau Rangkaian BDC Itu Sama Aja Nah Dari Situ Jadi Kita Urut Jangan Kita Langsung Maruk Atau Kita Napsu Wah Udah Semuanya Aja Kita Belajari Semua Agak Jadi Kita Tahap Satu Satu Dari PWM Kalau Udah Bener Outputnya Kita Langsung Kesini Keterapu Soalnya Guncinya Itu Dari Sini Yang Menggerakkan Mouspet Ini Pengontrol PWM Jadi Sangat Penting Seperti Itu Jadi Kalau Kagak Matching Itu Biasanya Banyak Penyebab Jadi Misal Kita Udah Punya Alat Ukur Terus Kita Tes Itu Kagak Matching Biasanya Mouspet Itu Ada Yang Short Atau Salah Satu Ada Yang Agak Bener Kalau Beli Itu Jangan Yang Seperti Itu Ya Untuk Mas Arif Biasanya Koker Itu Ada Yang Di Tengah Ini Ada Celah Jadi Jadi Kagak Rata Ada Itu Biasanya ETD35 Yang Panjang Itu Sulit Matching Tinggi Walaupun Matching Tinggi Daripada Itu Saya Mendingan Ambil EI EI33 Yang Ngecil Daripada Saya Mengurung Trapok ETD35 Yang Panjang Nah Kalau 33 Mending Yang Enak Matching Itu EI33 Kalau Diberikan 3CT 3CT EI33 Terus ETD33 EE39 40 Atau Seterusnya Itu Lebih mudah Aslinya Gampang Trapo Bede Lebih Gampang Matching Aslinya Nah Terus Kita Lihat Dari Segi Primero Nah Sekedar Saran Ini Dipakai Atau Tidak Terserah Ini Cuma Saran Kalau Menggulung Trapo Usahakan Jangan Pakai Kawat Yang Biasa Pakai Yang Seperti Ini Yang Hellenic Itu Sekedar Saran Itu Dipakai Syukur Gak Dipakai Gak 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 Nah Kecuali Kita Lilit Induktor Itu Gak Usah Kalau Buat Trapo Saya Otomatis Pakainya Ini Soalnya Kualitas Itu Lebih Bagus Kalau Saya Gak Salah Salah Reket PDC Pake Ini Pake Hellenic Itu Dipakai Syukur Gak Dipakai Gak 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 Jadi Seperti Itu Kita Lanjut Ke Pembahasan Totem Pole Ini Kita Gambar Ini Misal Transistor Ini 140 Ini 139 Kelihatan Kan Ya Nah Ini Kakinya Ada Tiga Ya Nah Ada Tiga Ini Bagi Yang Bagi Pemula Nonton Buat Apa Soalnya Bagi Saya Yang Pemula Itu Kita Saling Belajar Kita Gambar Satunya Lagi Ini Satu Set Satu Set Harus Ada Tepat Ya Kecuali Tl Gagak Usia Nah Kita Gambar Yang Transistor Satunya Ini Agak Lumayan Gede Gak Apalah Biar Lebih Jelas Biar Agak Jelas Teman Teman Supaya Kagak Bingung Nanti Ini Yang Satunya Nah Seperti Ini Ini Sekedar Contoh Asal Gambar Nah Seperti Ini Biasanya Kakinya Itu Yang Basis Sebelah Sini Basis Collector Emitter ECB ECB Basis Collector Emitter Biasanya Kalau Bede Kalau Transistor Kecil Kecil Itu Ngacak Biasanya Kagak Sama Ada Yang Basis Di Tengah Ada Yang Di Sambing Itu Bede Bede Kita Lebih Baik Lihat Dataset Di Google Banyak Jenis Jenis Transistor Kalau Bingung Transistor Kecil Itu NPN PNP Terus Kakinya Dimana Itu Bisa Sharing Atau Sharing Ke Google Jadi Lebih Tau Biar Gagak Bingung Ini Sama ECB ECB Basis Collector Remitter ECB Seperti ini Perhatikan Supaya Gagak Bertanya Terus Nanti Nah Ini Kaki Basis Kita Gabung Kaki Bede 139 Sama 140 Basisnya Ini Kita Gabung Nah Disini Basis Kita Gabung Dan Si Emitter Kaki Emitter Ini Nah Ini Kagak Nyambung Ya Nah Kagak Nyambung Ini Kita Gabung Lagi Teman Nah Seperti Ini Ini Kagak Nyambung Sama Basis Jangan Disambung Nanti Shot Terus Terus Yang Kaki Nah Bentar Kita Jangan Bahas Ini Kita Lanjut Kesini Kita Samakan Sama Yang Di Atas Ini Basis Kita Gabung Nah Sama 140 Ini 139 Ini 140 Terus Emitter Nah Ini Jangan Nyambung Ini Kita Gabung Sama Emitter Disini Ini Bisa Memakai Transistor Apa Aja Teman Teman Yang Kecil Kecil Bisa Asal Kita Tau NPN Atau PNP Terus Kaki Basisnya Dimana Kolektor Dimana Itu Yang Penting Kita Tau Nah Terus Yang Kaki BD139 Ini Yang Kaki Kolektor Sama BD139 Ini Kita Gabung Teman Teman Nah Ini Kayak Nyambung Nah Misa Ini Kaki Kolektor Sama Emitter Kita Misa Kalau Ada Lengkungan Kayak Gini Dan Ini Juga Sama Nah Ini Perhatikan Teman Supaya Tidak Rusak Nanti Salah Sedikit Shot BD139 Sama BD139 Kita Gabung Nah Nanti Biasanya Ini Pada BDC Cina Sering Rusak Pertempol Pertempol Yang SMD Kita Gabung Dan Kaki Kaki BD140 Kaki Kolektor Ini BD140 BD140 Ya Ini Kita Gabung Teman Nah Ini Gagak Nyambung Ya Nah Kita Gabung Set Nah Ini Kaki 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 Kolektor Yang BD141 Ya Kita Gabung Ya Nah Seperti ini Ini Gagak Nyambung Sama Basis Nah Seperti ini Teman Teman Cara Penyambung Penyambung Nya Nah Terus Gimana Sih Input Nya Terus Output Nya Nah Ini Yang Channel Sebelah Ini Dua Channel Ini Channel 1 Ini Channel 2 Nah Ini Input Nya Teman Nah Ini Ada R Ini R 10 Ohm 10 Ohm Nah Jangan Sampai Salah Teman Teman Merakit Tumpol Biasanya Ini Cepet Terusak Kalau PDC Cina Nanti Bisa Diganti Ini Supaya Lebih Awet Nah Ini Yang Basis Sama Ini Basis Dari Pasangan Ini Ini 140 Ini 139 Ini 140 139 140 Ini Kaki Basis Nah Ini R Lagi Sama Ya 10 Ohm Nah Seperti Ini Ini Nanti Input Ya Atau Yang Dari PWM Menuju Kesini Dari Output PWM Menuju Ke R Ini Basis Sebelah Channel Sebelah Sama Channel Ini Jadi Ini Misal Ini Yang Dari PWM Terus Ini Yang Kaki Kolektor BD 140 Sama BD 140 Ini Ke Negatif Teman Nah Negatif Aki Nah Ini Negatif Aki Yang 140 Terus Yang Plusnya Kita Ambil Dari Gabungan Ini Ya Kolektor Ini 139 Sama 139 Nah Ini Plus Nah Plus Aki Ini Nanti Dapat Arus Plus Aki Yang Kaki Kolektor Dari BD 139 BD 139 Kolektor Kolektor Ini Kolektor Kolektor Dapat Negatif Yang 140 Sama 140 Nah Terus Outputnya Kita Ambil Dari Emitter Teman Teman Nah Ini Yang Emitter Ini Ada Kabel Lagi Nah Set Yang Satunya Dari Emitter Nah Ini Out 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 A Ini Out B Nah Ini Yang Langsung Menuju Ke Gate Mospet Atau Gerbang Mospet Nah Ini Gerbang Gate Mospet Ini Gate Mospet Daki Nomor Pertama Biasanya Nah Coba Perhatikan Teman Teman Supaya Nanti Kalau Meraki Totem Pole Gagak Kebingungan Nanti Kalau Sudah Ada Totem Pole Bisa Dikasih Rangkaian GDD Kalau Tanpa Ini Tanpa Rangkaian Totem Pole Itu Aslinya Bisa Bisa Cuma Ada Cumanya Si IC Ini Panas Nanti Aslinya Di Dataset Itu Udah Ada Si Totem Pole Si IC SG Cuma Itu Kagak Kuat Kalau Men Trip Trapo Ini GDT Itu Panas IC Jadi Kita Harus Tambah Rangkaian Totem Pole Ini Tidak Harus Pake Transistor BD Bisa Digunakan Transistor Yang Lain Yang Lebih Bagus Juga Ada Cuma Ini Cuma Contoh Tapi Umumnya Pake BD BD 139 Sama BD 140 NPN PNP Nah Begini Penyambungannya Ini Input Dari Output PWM Ini Input PWM Atau Yang Dari Output PWM Ini Input Ini Input 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 A Input B Nah Seperti Itu Ini Bisa Digunakan Transistor Yang Lain Yang Kecil Itu Bisa Cuma Yang Lebih Awet Ya Ini Kalau Shot Biasanya Yang Sering Shot Itu 140 Biasanya Tapi Gak Tau Juga Namanya Kerusakan Gak Tau Tapi Yang Sering Itu Yang Shot 140 Yang Sering Kena Seperti Ini Rangkai Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tanyakan Semoga Ini Teman Teman Cara Penyampaiannya Supaya Kagak Bingung Nanti Kagak Kebingungan Ini Saya Ajan Hitam Lemat Lagi Nungguin Trapo Cuma Kagak Dateng Ini Niat Saya Maka TD Yang Tidur Cuma Kagak Muat Ini Tipis Banget Nanti Kagak Bisa Dikasih Hizing Jadi Harus Maka Yang Berdiri Seperti Ini Nanti Niat Saya Maka Ini Cuma Kagak Muat Jadi Saya Pending Dulu Untuk Orangnya Juga Mohon Sabar Yang Punya Ini Soalnya Teraponya Belum Ada Lagi Pesen Jadi Belum Tak Gulung Teraponya Kagak Ada Ini Kita Bahas Totem Pole Biasanya Itu Sering Itu Teman Teman Totem Pole Itu Strum Cina Yang PWM Nempel Itu Totem Polenya Kan Maka SMD Itu Biasanya Yang Sering Shot Yang Strum MD Puli Wang Itu Biasanya Terjadi Kerusakannya Pada Kalau IC Jarang Karena Dia Memakai Original Jadi Yang Sering Shot Itu Biasanya Totem Bole Bisa Bisa Diakalin Pake Rangkaian Sendiri Nanti Dipake Di PCB Bolong Kita Bikin Yang Seperti Ini Nanti Dari Output PWM Kita Masukin Di Totem Bole Langsung Masuk Ke Terapo GDT Nah Ini Bekas MD Terapo GDT MD Terapo Kecil Jadi Kalau Gulung Seperti Ini Mendingan Saran Saya Itu 3 Lai Kawat 0,2 Itu Langsung Digulung Bareng 3 Kawat Supaya Imbang Ini Itungannya 1 Banding 1 Jadi Kita Gulung Bareng Gak Apa Intinya Primer Sama Sekunder Ini 1 Banding 1 Nanti Kalau Masalah Output Kita Sesuaikan Maunya Berapa Kita Selera Masing Masing Kalau Masalah Itu Kalau Mosbed Ingin Terbuka Luas Si Gerbang Jadi Kita Harus Mengenali Mosbed Ini Ini Dataset Berapa Si Gerbang Mosbed Berapa Pol Misal Kita Melebihi Melebihi Gate Ya Otomatis Mosbed Ini Rusak Tomblet Dos Jadi Kita Standarin Aja Itu 8 Pol Atau 7 Pol Gak Usah Gede Gede Gitu Gak Usah 12 Pol Ampe Lebih Keluaran Dari GDT Jadi Supaya Aman Bagi Mosbed Aslinya Lebih Bagus Cuma Gak Awet Teman Gak Awet Pada Pad Pad Pada Mosbed Ini Soalnya Dari Sini Diumpankan Ke Trapu GDT Terus Dikeluarkan Lagi Menuju Si Pad Atau Mosbed Kalau Terlalu Gede Nanti Gak Gawet Intinya Rangkainya Seperti Ini Teman Ini Bisa Memakai Transistor Yang Lain Bisa TIP Cuma Terlalu Gede Kurang Rapi Aslinya Bisa Semua Dari Transistor Toshiba Apa Yang Gede Gede Bisa Cuma Kalau Standarnya Itu BD 139 Sama BD 140 BD Yang Kecil 733 C 8 Berapa 16 15 Berapa Yang Kecil Kecil Bisa Maka Ini Buat Totem Asal Kita Tahu NPN PNP Terus Kaki Kakinya Kita Harus Tahu Basis Kolektor Emitter Dimana Itu Bisa Semua Tapi Kalau Lebih Awet Yang Mendingan Maka Ini BD 139 BD 140 Nah Ini Lebih Awet Di Rangkaian Intinya Seperti itu Semoga Teman Teman Bisa Merakitnya Atau Tidak Kebingungan Kalau Kurang Jelas Intinya Nanti Bisa Diulang Ulang Supaya Bisa Ini Wajib Untuk Pemula Saja Kalau Yang Udah Master Udah Pinter Itu Kagak Usah Teman Karena Buat Apa Gitu Kan Udah Bisa Jadi Gagak Perlu Mendingan Kita Bagi Yang Pemula Ini Yang Belum Tahu Silahkan Disimak Penyambungannya Ini Penting Teman Kalau Salah Sedikit Rusak IC Atau Totem Polenya Jadi Jadi Ini 139 Ini 139 140 140 Kaki Emitter 139 Sama Kaki Emitter 140 Kita Gabung Seperti Ini Terus Kaki Basis 139 Sama Basis 140 Kita Gabung Kaki Kolektor 139 Sama Kaki Kolektor 139 Kita Gabung Ini Nanti Mendapatkan Arus Positif Dari Aki Yang 139 Jangan Sampai Kebalik Halo Whatsapp Indian Orang India Halo Master 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 India Terus Yang 140 Kaki Kolektor Kita Gabung Sama 140 Mendapatkan Arus Negatif Aki Terus Kaki Basis Gabungan Basis 139 Sama 140 Kita Gabung Nanti Kita Dapat R 10 Ohm Aslinya Kagak Dikasih R Kagak Apa Tapi Lebih Amannya Itu Dikasih R Kalau Ada Yang Shot Si Transistor Ini Aduh Terima Kasih Om Murudani Makin Sukses Selalu Amin Intinya Seperti Ini Rangkaian Totem Boleh Ini Pasti Bagi Yang Pembula Seperti Saya Pasti Paham Kalau Digambarin Seperti Ini Nah Ini Ada Pengaruh Teman Si R 10 Ohm Misal Kita Rakit Ada Yang Shot Atau Yang Rusak Mana 139 Atau 140 Itu Biasanya Kebakar Si R Ini 10 Ohm Kebakar Kalau Ada Yang Shot Itu Tidak Langsung Ke IC Jadi Melewat Ini Dulu Jadi Yang 10 Ohm Ini Terpakar Itu Tandanya Si BD Itu Ada Yang Shot Makanya Lebih Bagusnya Dikasih R 10 Ohm Ini Yang Dari Output Dari PWM Osilator SG Nah Seperti Ini Ini Penyambungannya Sama Tinggal Kaki Kolektor 139 Kolektor 139 Kita Gabung Ini Mendapatkan Arus Plus Terus Emitter Sama Emitter Emitter Kaki 139 Sama 140 Kita Gabung Nanti Ini Output Yang Menuju Gate Mosfet Atau Gerbang Mosfet Seperti Itu Intinya Semoga Jelas Kalau Digambar Itu Jelas Jadi Teman Teman Yang Masih Pemula Seperti Saya Nanti Bisa Praktek Langsung Tapi Dengan Satu Catatan Misal Kita Maka Transisto Yang Kecil Kecil Kayak A733 Atau Berapa Asal Kita Tahu NPN PNP Terus Kaki Kakinya Itu Harus Tahu Soalnya Transistor Yang Kecil Kecil Itu Beda Beda Ada Yang Di Tengah Basis Nya Tug 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 Lebih Jelas Kita Searching Di Google Atau Dimana Intinya Kita Tahu Itu Jenis Apa Terus Basis Collector Emitter Dimana Kita Harus Tahu Aslinya Semua Transistor Ini Bisa Maka Toshiba Bisa Yang Buat Ampli Buat Power Tapi Jangan Teman Teman Itu Jangan Disarankan Soalnya Mahal Harganya Lumayan Mendingan Kita Beli BD Lebih Murah Terus Juga Ada Yang Bertanya Lagi Tadi Tuh Ya Di WA Itu Katanya SCN Kalau Ke TKP Itu Sob Terus Katanya Ledak Terus Itu Kagak Tahu Saya Terus Kerusakannya Dari Mana Soalnya Fotonya Aja Kagak Ada PDC Tugas Saya Apa Gagak Saya Lihat Gitu Jadi Yang Salahnya Dimana Dimananya Tugas Tahu Jadi Si SCR Ini Teman Teman Ini Sob Sob Terus Di TKP Walaupun Dia Tugas Kena Adu Setik Itu Sob Jadi Kita Perhatikan Ini Ada Di Uda FR 20 Intinya Di Uda FR Nah Ini Ada Fungsinya Teman Seperti Ini Ada Fungsinya Terus Juga Keseringan Teman Teman Itu Bagi Yang Pumbula Jarang Memperhatikan Micro Farad LQ Seperti Ini Ini Aslinya Terlalu Gede Otomatis Kalau Micro Farad Terlalu Gede Nanti Kalau Si Output Ini Short Itu Ledak Kayak Petasan Kalau Terlalu Gede Makanya Si SCR Ini Short Terus Si Gulungan Ini Ini Juga Ngaruh Hambatan Induktur Kalau Terlalu Sedikit Biasanya SCR Itu Short Feedback Dia Radu Setik Feedback Yang Kena SCR Kalau Kaga SCR Feedback Ke Trapo Kalau Diodanya Kaga Kuat Si Dioda Ini Feedback Arus Balik Itu Menginduksi Sekundernya Menginduksi Nah Bebalik Menuju Ke Mosfet Makanya Mosfet Itu Sering Door Biasanya Makanya Seperti Saya Ini Ini Saya Kasih Filter Kemaru Saya Udah Video Ini Aduh Sedik Gak Bapak Karena Banyak Hambatan Induktur Kapasitor Ini Terus Di Kapasitor Ini Filter Ada Hambatan Makanya Aman Aduh Sedik Terus Jangan Tersering Jangan Kesering Aduh Sedik Juga Itu Ya Kalau Lupa Kan Kita Nyedrum Jadi Wajar Namanya Aduh Sedik Makanya Ada Rangkai Dan Proteksi Untuk Mematik Kan Si PWF Makanya Gagak Merusak Komponen Yang Lainya Seperti Itu Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tanyakannya Jadi Kagak Kagak Perlu Setrum PDC Aja Platina Maupun PAC Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tanyakan Ya Gak Apa Jadi Kagak Usah Mas PDC PDC Terus Kagak Kopinya Mau Habis Ini Cuma Sekedar Sarannya Dipakai Ya Syukur Kagak Ya Gak Apa Makanya Kawannya Hellenic Kalau Mau Bagus Atau Bisa Dibilang Medi Tendah Itu Banyak Jadi Asal Kawat Jadi Ini Sangat Ngaruh Ini Saya Kemarin Beli Berapa On 5 On 0,7 Nah Ini 0,7 Ini Berapa Ini 0,6 0,6 0,6 Sama 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 Terus Sama Ini 0,55 Nah Coba Aja Teman Teman Kalau Kagak Percaya Teman Teman Rasakan Misalnya Terakit Platina Kita Memakai Kawat Supreme Sama Hellenic Disitu Kita Bisa Lihat Induksinya Kayak Apa Itu Bisa Dicoba Kalau Penasaran Jadi Kita Jangan Sebelet Kan Kawat Karena Yang Menghasilkan Daya Itu Dari Trapo Dari Gulungan Trapo Kalau Supreme Cocoknya Buat Induktor Ini Maka Supreme Maka Biasa Maka Kawat Supreme Nah Seperti Ini Makanya Ada Sering Yang Nanya Aduh Bang Kenapa Induktor Saya Suaranya Kecil Sering Makanya Pada Diakalin Maka Buzzer Maka Apa Itu Aslinya Si Induktor Itu Kecil Itu Dari Sini Teman Nah Dari Sini Dari Trapo Tapi Orang Banyak Yang Menyepelekan Banyak Yang Menyepelekan Padahal Itu Dari Sini Induktor Maka Berapa Lilit Kalau Lilitan Itu Saya Biasanya Memakai 120 Biasanya Intinya Lebih Panjang Lebih Bagus Jangan Terlalu Pendek Intinya Kalau Pengen Awet Di Rangkaian Ini Kalau Kokernya Sama Seperti Saya Seperti Ini I33 Pastikan Induktor Kayak Ini Itu Maka 6 Sop Ini 0,9 Maksimal 1,2 Jangan Terlalu Gede Kecuali Buka Itu Bukan Spek Tawar Tapi Spek Laut Bede Gak Apa Kalau Tawar 0,8 Sampai 1 Mili Juga Enak Terlalu Kecil Jangan Panas Nanti Kebakar Hubung Intinya Kalau Kokor Seperti Ini Kasih 0,9 6 Sop Ini Cuma Saya Kasih 5 Sop Intinya Kalau Kita Ukur Kalau Saya Ada ISR Itu Gelombangnya Yang 5 Sop Sama 6 Sop Itu Beda Terus Kapasitor Kalau Saya Ukur Kalau Saya Ada Rezeki Nanti Saya Beli Itu Maka Yang Mikronya Gede Sama Yang Kecil Itu Lebih Meruncing Yang Kecil Makanya Kalau Buat Nila Tidak Usah Terlalu Gede Tiga Mikro Udah Enak Tajem Jadi Nila Jadi Nila Kalau Ada Rezeki Insya Allah Saya Beli Supaya Tahu Gelombang Si PDC Itu Kayak Apa Nah Intinya Seperti Kita Bahas Tempole Itu Enggak Usah Dibahas Dulu Itu Masalah Pelakangan Jadi Si Trapu Ini Sangat Ngaruh Misal Kita Jadi Suara Kecil Pada Induktor Ini Dari Sini Jadi Misal Teman Teman Ini Misal Contoh Ini Si PDC Ini Saya Set PWM PWM Kita Set Di 22 GHz Atau GHz Terus Si Traponya Ini Matching Misal Matching Itu Di 20 Kilo Misal Trapo 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 Ini Gakak Jelas Ini Contoh Di 20 Kilo 20 Kilo Trapo Trapo Nah Seperti Ini Contoh Jadi Induktor Kecil Dari Sini Dari Trapo Jadi Selisihnya Itu Teman Teman Dari Matching Itu Aslinya Induktor Itu Kenceng Aslinya Tanpa Buzzer Kalau Matching Banget Kenceng Kenceng Banget Walaupun Tanpa Buzzer Si Induktor Murdani Channel Oke Untuk Om Murdani Channel Ini Tinggal Nanti Kalau Ya Bingung Nanti Tinggal Diulang Nanti Ada Nanti Cara Merakitnya Intinya Seperti Ini Kayanya Jelas Gak Jelas Ini Semoga Jelas Ini Aduh Bentar Maaf Ini Ketotem Pole Dulu Jangan Dibahas Si Trapo Ini Temanya Tentang Totem Pole Jadi Itu Belakangan Ini 139 Ini 140 40 Nah Coba Saya Jelasin Lagi Supaya Gak Kebingungan Nanti Gak Salah Saya Perjelas Lagi Soalnya Ini Di Apa Si Gambarnya Gak Di Buku Gak Jelas Kalau Jelas Saya Syukur Kalau Gak Jelas Nanti Saya Gambar Lagi Coba Aja Teman Teman Comment Maksudnya Ini Jelas Enggak Kalau Gak Jelas Saya Gambar Lagi Supaya Nanti Gak Salah Atau Gak Kebingungan Ini Berlaku Untuk Pemula Kalau Udah Bisa Mak Ngapain Nonton Kan Udah Bisa Coba Teman Teman Comment Itu Jelas Apa Enggak Penjelasan Dari Saya Kalau Gak Jelas Saya Gambar Lagi Kalau Sudah Jelas Ya Gak Usah Intinya Seperti ini Penyambungannya Ini 139 140 Basis Itu Sama Basis 139 Sama 140 Kita Gabung Nah Alhamdulillah Ini Dapat R 10 Ohm Yang Basis 140 Sama Basis 139 Terus Saya Ulang Lagi Terus Kaki Kolektor 140 Sama Kaki Kolektor 140 Sini Channel 1 Channel 2 Kita Gabung Kaki Kolektor Ini Mendapatkan Arus Negatif Aki 140 Kolektor Sama 140 Kolektor Nah Ini Mendapatkan Arus Negatif Terus Si Emitter 140 Sama Emitter 139 Kita Gabung Channel Sebelahnya Dan Satunya Sama Digabung Emitter Sama Emitter Nah Ini Nanti Menjadi Output Output Menuju Gate Mosfet Pada Umumnya Atau Kaki Pertama Mosfet Nah Nah Seperti Itu Digabung Channel 11 Ini Emitter Emitter 139 140 Digabung Ini Nanti Output Dan Yang Ini Juga Sama Terus Kaki Kolektor 139 Sama Kaki Kolektor 139 Ini Kita Gabung Ini 139 139 Nah Kita Gabung Ini Mendapatkan Arus Positif Aki Nah Seperti Itu Kalau Misal Kita Kasih GDT Kita Tinggal Gulung Aja Teman Misal Ini Contoh Ini Sekunder Nah Ini CT Sekunder Langsung 3 Kawat Nanti Ini Primernya Seperti Ini Ada R Ada R Ada Kapasitor Ini 104 Atau 105 Nah Disini Di kaki Primer Satu Aja Jangan Dua Duanya Satu Biasanya Ada Kapasitor 104 105 Kita Tinggal Sambung Di Output Totem Yang Satunya Terus Yang Satunya Ini Tinggal Gabung Kesini Nah Seperti Ini Kalau Kita Kasih Trapo WDT Kalau Kaga Dikasih Gak 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 Nah Ini Ada Kapasitor 104 Sama 105 Itu Bisa Disesuaikan Tapi Kalau Bawaan Cina Itu 105 Kalau Lokal Itu 104 Terus Ini Output Yang Menuju Gate MOSFET Nah Ini Nanti Ini Disilang Ini Intinya Kayak CTE CTE Ini Yang Menuju Ke FET Ini FET 1 Dan FET 2 Channel 1 Channel 2 Ini Nanti CTE Masuk Ke Negatif Negatif Aki Negatif Ground Negatif CTE Sekunder Seperti Itu Sinyalnya Agak Error Agak Error Soalnya Hujan Terus Intinya Semoga Teman-teman Paham Totem Bole Ini Agak Sedikit Ribet Cuma Apa Ya Kalau Kita Penasaran Kan Kita Gak Gak Tahu Maka Yang Biasa Sama Maka Yang Totem Bole Kalau Masalah Ini Gulungan Ini Disesuaikan Saja 25 Atau 38 Atau Berapa Ini Disesuaikan Nanti Digulung Bareng Si Kawatnya 3 Langsung Digulung Supaya Imbang Intinya 1 Banding 1 Maksudnya Gimana Sih 1 Banding 1 Jadi Sama Primer Sama Sekunder Ini Gulungannya Sama Ini Misal 5 Lilit Ini 5 Lilit Contoh Itu Namanya 1 Banding 1 Si Trapo Ini Kecuali Kita Gulung Trapo Induksi SCR Itu Gak Usah Kayak Ini Gak Ngaru Kalau Itu Sedikit Juga Gak Apa 6 Lilit 10 Lilit Kalau GDT SCR Nah Intinya Seperti Itu Teman Semoga Paham Syukur Teman Teman Langsung Paham Ya Ini Penyambungannya Ini Bisa Disesuaikan Transistor Yang Lebih Bagus Itu Apa Selain Bede Tapi Benduk Bede 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 Cil Tapi Ada Lagi Yang Lebih Bagus Saya Lupa Namanya Apa Dia Tuh Kayak Bentuk Bede Cuma Bukan Bede Itu Yang Lebih Bagus Apalagi Kalau Cabutan Aduh Original Itu Lebih Sip Tapi Kalau Standar Yang Bede Gagak Apa Gagak Terlalu Memakan Tempat Kayak Ini Gagak Terlalu Makan Tempat Ini Ada R10 Ohm Yang Dari Output PWR Jadi Sama 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 Intinya Sama Ini Sama Kayak Ini Tapi Bedanya Itu Kalau Ini Tidak Trapo Ininya Nah Kagak Ada Tidak Ada Trapo GDT Langsung Totem Oles Saja Cuman Nanti Teman Teman Dikasih R Dikasih R10 Ohm Input Input Totem Ini Yang Dari Out PWM Nanti Ada Fungsinya Ini Hambatan 10 Ohm Kalau Ada Yang Short Salah Satu Transistor Walaupun Ini Channel A Atau Channel B Itu Biasanya Kalau Ada Yang Short Ini R 10 Ohm Kebakar Kebakar Terus Kalau Udah Dirakit Kita Cek Output Emitter Ini Sama Emitter Ini Imbang Atau Enggak Kalau Kagak Imbang Biasanya Misal Kita Tes Dari PWM Itu Imbang 5 Pol Atau 5,5 Terus Dari Sini Kagak Imbang Yang Ini Normal 5,5 Sama Kayak Yang Disini Sebelum Masuk Ke Rangkaian Totem Berarti Transistor Kualitas Kagak Bagus Biasanya Itu Kita Otak Atik Aja Mana Yang Kurang Bagus Atau 139 Atau 140 Kita Otak Atik Atau Kita Coba Ganti Ganti Jadi Kalau Dari Sini Normal Yang Otomatis Yang Kurang Bener Ininya Tau Ada Yang Shot Atau Kualitas Transistor Kurang Bagus Soalnya Saya Sering Mengalami Seperti Itu Output Kagak Sama Disini Misal 5,5 5,5 Sebelum Masuk Ke Rangkaian Totem Boleh Itu Pas Diukur Itu Beda Ini 5,4 Ini 5,5 Itu Otomatis Saya Rombak Yang 5,4 Soalnya Dari Input Ini 5,5 Harus Ini Ya Sama Lah Seenggaknya Harus Sama Kalau Kaya Sama Ada Kenaikan Misal Dari Sini 5,5 Ini 5,6 Itu Kagak Apa Ya Kalau Imbang Tapi Kebanyakannya Beda Kalau Beda Selisih Yang Di Belakang Maka Gak Apa Misal 5,5 Di Belakangnya Beda Yang Gak Apa Kalau Selisihnya 5,5 Ini 5,4 Itu Jangan Sesekali Teman Teman Dipakai Atau Di Umpankan Ke Mosfet Itu Sayang Sayang Mosfet Nanti Bisa Kobong Ngebul Jadi Makanya Saya saranin Kepada Teman Kalau Bikin PDC Bagi Yang Pemula Itu Harus Mempunyai Apometer Jadi Supaya Tahu Output Bener Atau Soalnya Kita Maka IC Murahan Bisa Dibilang Pasti Ada Salah Satu Yang Gagak Bener Itu Pinjang Ataupun Apa Itu Pasti Soalnya Saya Ngerasain Sendiri Sudah Pernah Mencoba Saya Ponda Ganti Jadi Si PWM Ini Pinjang Teman Teman Jadi Bukan Dari Komponen Saja Dari IC Aslinya Dari Sini Kalau Pinjang Jadi Seakan Akan Kita Menyalakan Komponen Wah Ini Kurang Pas Atau Apa Itu Kagak Jadi Misal Kita Butuh Di Frekuensi 22 Terus Kita Ukur Kurang Pas Atau 20 Kilo 21 Resistor Yang Ini Sama 15 10 10 104 2N2 Atau 222 Itu Yang Saya Rubah Ininya 2N2 Biasanya Itu Kagak Pas Kagak Sesuai Ukuran Terus Ya Saya Ganti Jadi Kita Harus Pas Di 22 Kalau Saya Ini Tak Set Segitu Semua PDC Kagak Main Di 30 Kilo Makanya Maka Area 15 K Semua Kagak Ada Yang Maka 10 K Kalau Kita Maka 10 K Otomatis Kita Jual Di Pasaran Kayak Di Grup Facebook Atau Dimana Kita Diketawain Sama Master Master PDC Yang Lain Soalnya Apa Ya Saya Cuma Berbagi Pengalaman Teman Teman Jadi Gagak Menjelekan Orang Lain Atau Apa Ya Soalnya Saya Pernah Sendiri Kayak Gitu Dulu Waktu Belajar Saya Tapi Saya Membicarakan Diri Sendiri Menjelekan Orang Gak Ada Maksud Menjelekan Padahal Dari Traponya Itu Gagak Bisa Matching Gitu Gagak Bisa Matching Rendah Dulu Kalau Saya Bahas Masa Lalu Intinya Gagak Enak Belajar Gagak Ada Guru Nanya Kesana Kesi Jaringan Saya Gagak Bagus Nih Lagi Hujan Aduh Ngopi Dulu Bang Ngopi Biar Gagak Puyang Sambil Ngopi Ngopi Jangan Dibikin Serius Nanti Pusing Kalau Bahasa Trum Terus Kita Pusing Kita Harus Mikir Pakai Kepala Dingin Kalau Bahasa Trum Soalnya Kita Sama 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 Belajar Gagak Ada Yang Kata Master Atau Siapa Atau Siapa Gagak Ada Intinya Kita Ayo Sama Sama Belajar Kita Sama Sama Bisa Supaya Kita Jangan Beli Soalnya Kalau Merakit PDC Atau Strum Apa Kalau Rakitan Sendiri Lebih Apa Ya Lebih Seneng Atau Ada Kepuasan Tersendiri Ya Daripada Kita Beli Strum Sama Orang Kalau Saya Walaupun Saya Jualan Itu Kagak Menyarankan Teman Teman Itu Beli Sama Saya Kagak Jadi Orang Itu Kalau Ada Keniatan Beli Saya Garp Kagak Kagak Ada Unsur Kayak Gitu Saya Jualan Promosi Ini Itu Nanti Juga Kalau Ada Yang Minat Ya Orang Itu Ngecat Intinya Saya Maaf Adanya Kayak Gitu Ya Kalau Bahas Masa Lalu Tuh Aduh Diket Kawin Saya Teman Laki PDC Itu Magia R 10 Kilo Itu Progresinya Tuh 30 Kilo Atau Berapa Tidak Intinya Kurang Enak Tidak Kurang Enak Nah Intinya Seperti Itu Ngobrol Ngobrol Udah Lama Semoga Teman Teman Itu Paham Dengan Rangkaian Totem Boleh Intinya Kalau Yang Belum Paham Tinggal Diulang Nanti Pasti Saya Jamin Bisa Jangan Ada Kata Kagak Bisa Itu Pasti Bisa Teman Teman Harus Yakin Pada Diri Sendir Kita Tur Bisa Aduh Mas Murdani Om Murdani Channel Kopinya Udah Habis Gimana Disambung Apa Nggak Nanggung Soalnya Mau Gulung Trapo Trapo Traponya Kegak Ada Kopi Udah Habis Ini Gimana Mau Gulung Trapo Cuma Trapo Belum Belum Dateng Tak Kasih ETD Gagak Masuk PCB Yang Ini Harusnya Itu Pakai 33 Terus 39 Yang Berdiri Kalau Pakai ETD Yang Kayak Gini Gagak Masuk Walaupun Kita Paksain Akalinya Tetap Nanti Pendinginya Itu Mentok Sama Bodi Trapo Soalnya Mepet Ini Mepet Banget Misalnya Pasang Di Kaki Sini Ini Mentok Sama Pet Kipas Tuh Ini Nanti Pendinginya Gagak Muat Makanya Saya Berpikir Mendingan Beli Yang Berdiri Jadi Mentok Kalau Diakalin Bisa ETD Itu Bisa Diakalin Nah Si Ininya Kita Tekuk Di Tengah Sini Jadi Jangan Sama Kaki Ini Kaki Dilepas Semua Kita Tekuk Kita Tekuk Nanti Yang Masuk Ke PCB Ini Aja In In Sekunder Output Bisa Diakalin Cuma Nanti Mentok Si Perit Pendingin Makanya Saya Kagak Usah Pakai Yang Kayak Gini Nanti Ripet Itu Nanti Bisa Dibur Disini Supaya Kita Masuk Si Primer CT Primernya Bisa Bisa Diakalin Cuma Percuma Itu Diakalin Juga Mentok Nanti Sama Pendingin Jadi Lebih Baik Maka Yang Berdiri Cuma Belum Dateng Teng Ngomong Intinya Seperti Itu Totem Polenya Kalau Kurang Jelas Nanti Teman Bisa Diputer Lagi Videonya Soalnya Udah Tak Jelasin Dua Kali Sampai Berkali Kali Supaya Teman Itu Paham Ini Wajib Yang Pemula Kalau Yang Udah Bisa Buat Apa Kita Nonton Buat Apa Si Udah Bisa Masih bisa ditonton gitu ya enggak perlu agak perlu ditonton kalau yang udah bisa ini wajib bawa ula seperti saya yang ingin belajar PDC intinya seperti ini ini rr input 10 Oh intinya saya tuh kagak ada yang ditutup-tutupin ya itu semuanya real pada skema ini ya real Hai saya buat seperti di skema ini nah Hai ini juga PWM sama kagak ada yang dirubah tuh Hai sama semua ini sama semua kagak ada yang dirubah ini bawaan Hai bawaan itu bawaan si PCB cuma ada perubahan sedikit ya resistor kayak abad intinya seperti itu kalau dikasih rangkaian trapo GDT ya bisa nanti di sini ya di output si totem boleh nah di output ini ini dua primer ya tanpa CT tapi yang ada CT nya sekunder ini ada kapasitor 104-105 misal seperti ini ya ini sekunder ini sekunder ya ini misalnya contoh sekunder lilitan per awal ini akhir ini awal ini akhir nanti disilang ya ini akhir ini awal nanti di jadikan CT untuk negatif ya terus yang satu ini sama yang satu ini menuju ke pospet ya terus si Hai primer ini yang saat salah satu kakinya ini ada Hai kapasitor ya 104 atau 105 tapi umumnya lokal Indonesia ya itu makanya 104 ya tapi kalau saya lihat dari produksi itu makanya 105 tapi ya bisa semua itu ya disesuaikan saja ini masuk salah satu kakinya ini ada R ya ada lagi-lagi R kapasitor 104 terus yang satunya ini dilangsungkan sama output atau temboleh kalau dikasih rangkaian Hai GDT ya gulungan GDT trapo kecil ya ini harus tanpa gap nih kalau ada gap kagak bisa nanti ngerik dia tuh bunyi kalau ada gapnya pakai toroid bisa ya asalkan toroid itu perid dia jangan besi Hai biasanya tuh peridu macem-macem ada yang besi ada yang apa intinya makai perid Hai jangan makai besi Hai jangan inti besi ya Hai nah bisa memakai trapo bekas lampu helai atau lampu apa intinya Hai yang kagak degap lah intinya bisa dipakai ya buat GDT Hai cuma saya mah kagak usah lah kagak usah dipakai BCB nya kagak ada kok Jadi ya cukup memakai rangkaian totem pole saja Hai seperti ini Hai pakai BD 139 2 biji BD 140 2 biji Hai biasanya temen-temen itu bingung ya kalau pertama kali PCD yang ada totem pole nya kita lihat jalurnya aja temen-temen jangan-jangan bingung-bingung ya kalau kita Hai beli PCB yang ada totem pole nya kita lihat jalurnya aja ya kita samakan sama ini pasti tata letaknya itu sama Hai kalau biasanya kan kalau pertama beli kan bingung mana yang 139 kan kagak ada tulisannya Hai disininya nih di PCB nya nih kagak ada tulisan Hai cuma ada tulisan ECB ECB nya aja mana yang 139 mana yang 140 kan kagak ada Hai biasanya tuh bingung jadi kagak usah bingung temen-temen kita lihat jalur dari sini aja menuju 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 nya ke mana yang 139 patokannya kayak gini dia tuh dapat plus ya kolektornya Hai NPN Hai BD 139 NPN BD 140 PNP seperti itu jadi kalau kagak ada gambar ya kita lihat saja ya Hai di skemanya Hai menuju nya kemana 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 itu bisa Hai ini ada hewan apa nih kakinya banyak nih ada kakinya panjang Hai Oh ini ada hewan apa sih Hai seperti itu teman-teman hai eh jadi kita lihat skemanya jangan mengikuti PCB ya biasanya PCB itu ada yang salah nulis atau Hai kurang ngopi orangnya kagak tahu ya itu biasanya ada yang salah itu ya Hai kagak sesuai lah sama PCB itu saya sering ya mendapatkan PCB yang sesuai jadi jangan seakan akan itu Hai sama itu ya kita lihat dulu jalurnya itu mana kemana kemana ya Hai kalau sejama kan sama biasanya tetapi Hai biasanya tuh ada yang tulisannya kagak ada Hai ada yang Hai nilai nilai-nilai nilai-nilai nya ini akan ada tulisannya Hai yang seperti ini nih ini biasanya ada yang hilang atau kayak gimana bingung gitu ya kita lihat skemanya aja temen-temen Hai menuju kemana 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 intinya sama aja kalau lokal an PCB yang seperti nih ini sama aja bu PWM tuh sama yang bisa sama yang ini cuma beda tata letak kalau skema sama kagak ada kagak ada perbedaan nah intinya seperti itu teman-teman ini durasi videonya hampir 1 jam ya mungkin sudah cukup lah untuk menjelaskan si tombol ini ya intinya bisa dipakai transistor yang lain bisa asalkan tahu jenisnya dan kaki-kakinya itu bisa nah semoga teman-teman bisa merakitnya oke teman-teman saya akhiri semoga paham ya disampai disini saja kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan nanti di kolom komentar jangan ragu-ragu atau jangan bingung-bingung kalau selagi saya bisa menjawab saya jawab insyaallah teman-teman tapi kalau ada kesempatan waktu ya atau bisa nanya langsung ke komentar gitu ya nanti saya jawab nah oke seperti itu aja teman-teman semoga teman-teman diberikan kesehatan sama dilancarkan rezekinya amin oke dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi teman-teman teman-teman selamat menikmati